Kota Mariupol kini dikenalikan pasukan Rusia dan milisi Republik Donbass. Republik rakyat Donetsk menggelai Mariupol sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Berikut ini sejumlah hal yang dinilai menandakan akhir pertempuran panjang dan kekelahan bagi Ukraina. Pertama, yakni dievakuasinya prajurit Ukraina. Diketahui ada ratusan prajurit Ukraina di Azovstal yang kini dipindahkan ke teritorial milik Rusia. Pada Senin 16 Mei 2022 lalu, sejumlah prajurit Ukraina yang diblokade di pabrik baja Azovstal Mariupol telah dievakuasi. Dikutip dari RT.com, dikabarkan pemerintah Ukraina menginstruksikan para prajurit di Azovstal agar menyerah kepada tentara Rusia agar bisa dievakuasi. Namun, dalam proses evakuasi itu, Ukraina memilih menyebut para prajuritnya di Azovstal telah menyelesaikan misi mereka. Dua, Azovstal disebut benteng perlawanan terakhir di Mariupol. Dikutip dari Al-Jazeera, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Malyar mengatakan, akan menyelamatkan pejuang yang tersisa di dalam pabrik baja Azovstal yang merupakan benteng perlawanan terakhir di kota Mariupol. Azovstal sendiri telah menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap invasi berkelanjutan Rusia ke negaranya. Tiga, belum jelasnya nasib tentara Ukraina yang menyerah. Nasib peratusan tentara Ukraina yang menyerah di pabrik baja Azovstal di kota Mariupol belum jelas. Dikutip dari The Guardian, total ada 265 tentara Ukraina yang menyerah dan sebagian terluka telah dipindahkan ke wilayah yang dikuasai Rusia. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan mereka akan ditukar dalam pertukaran tahanan. Tetapi beberapa pejabat Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka dapat diadili dan bahkan dieksekusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!